Bangga Magelang berikan solusi, ruang rembuknya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar anda? Bupati Sleman Bapak Sri Purnomo terkonfirmasi positif COVID-19 tepat pada Kamis 21 Januari 2021 dan hal tersebut tepat seminggu setelah diberikan vaksin COVID-19 yaitu tepat pada 14 Januari dan kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 dan hal tersebut juga dikonfirmasi bahwa seharusnya beliau akan mendapatkan suntik kedua masih dalam bulan Januari ini Seperti apa cerita beliau terpapar COVID-19 setelah divaksin tepatnya seminggu setelah divaksin dan seperti apa pula himbawan beliau kepada warga di Kabupaten Sleman ataupun di Jawa Tengah dan Indonesia Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa inilah Bangga Magelang, Lekas Sehat Pak Bupati SP Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Baik Pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan kita terhubung langsung bersama Bupati Sleman Bapak DRS Haji Sri Purnomo MSI Beliau terhubung melalui aplikasi Zoom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bupati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Pak Bupati Gimana kabarnya hari ini Pak Bupati SP? Alhamdulillah sehat wabarakat Walaupun saya dinyatakan positif COVID mungkin kategorinya sampai hari ini Pak OTG ya orang tanpa gejala Dengan terpapar atau positif COVID-19 tetapi dengan jenis tanpa gejala atau OTG Seperti apa Pak Bupati mungkin boleh bercerita kepada kami karena banyaknya media yang sudah memberitakan Pak Bupati SP seperti apa? Karena sebelumnya, seminggu sebelumnya di tanggal 14 Januari mendapatkan vaksin COVID-19 begitu Oh iya betul, jadi saat tanggal 14, ya kira-kira jam 10, sekitar jam 11 mendapatkan vaksin bersama Pak Danti, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan juga pimpinan diwan, pokok masyarakat, dan juga ada sekitar 10 orang Kemudian ketika itu kan prosedurnya kita sebelum di vaksin kami kan harus cek dulu suhu tubuh atau bisa-biasa dikentermokan kemudian kami cek juga apa itu, untuk jantungnya yang dengan di cek ketekanan darah normal, kemudian diambil darahnya lewat pena di sini di tengah kiri itu diambil untuk ngecek gula darah hasilnya semuanya normal, sehingga kami bisa memenuhi syarat buntur saya bisa divaksin kemudian setelah divaksin, prosedurnya kan setengah jam harus ditunggu dulu nanti ada reaksi tidak, katanya kalau reaksi bisa gantel-gantel bisa pusing, Alhamdulillah selama 30 menit saya tidak tidak mengalami apa yang disampaikan jadi saya kembali ke kantor kerja, aktivitas biasa hari berikutnya itu kan hari Kamis kebetulan saya pas divaksin itu ya Kamis pas puasa itu kemudian saat Jumat paginya saya lari biasa olahraga kan pagi jam 6 lari sampai jam setengah 8 itu ya kira-kira kurang lebih 10-11 kilo adalah aktivitas biasa kemudian Jumat ya kami juga di kantor dengan Sabtunya demikian juga minggu juga minggu itu minggu itu kalau minggu berarti 3 hari setelah divaksin setelah pagi hari biasa juga olahraga juga lari kemudian ada meeting ada rapat dengan Bapak Gubernur membicarakan katanya dengan perkembangan COVID-19 yang terkini dengan Bupati Wali Kota di Kepatian di kantor Gubernur kemudian Seninnya kami juga ada tamu Menteri Kelautan dan Perikanan itu di kami melepasan apa itu petebar benih ikan di sungai tapi mulai Senin itu saya sudah sedikit terasa seperti apa? jam setengah satu habis itu setengah satu habis tebar benih ikan itu tahu-tahu hidung saya kanan-kiri tersumbat hidung saya tersumbat saya kadang-kadang seperti itu apa ini akan flu saya gitu tapi biasanya tersumbat saya berusaha untuk kita kisikan pakai pakai tisu kemudian saya kembali ke kantor masih karena karena itu jam kerja saya kembali ke kantor sampai sore biasa kemudian juga selasa pagi saya pulah raga lagi juga cuma itu biasanya kan kalau minggu saya seminggu lari saya nanti selasa atau selisih satu hari juga lari lagi tapi rasanya di persendian kaki sudah mulai agak kenceng agak kaku waduh ini kalau lari udah nyaman kalau lebih baik saat jalan pulah raga jalan kaki satu setengah jam waduh selasa kemudian dilanjutkan jam sepuluhnya dengan Bapak Gubernur dengan Polda dengan jajaran pimpinan kita memasang memasang patrok untuk bikin jalan tol Jogja Jogja Mbah Wen ya itu itu kemudian malam harinya selasa malam rebuh kami merasa agak demam batuk-batuk jadi agak batuk tapi agak demamnya itu agak panasnya itu suhunya 37,6 derajat sehingga ya itu mulai malam-malam selasa malam Rabu selasa malam Rabu berarti 5 hari setelah di vaksin kemudian saya Rabu tetap kami berada di kantor kami kerja kemudian kemudian saya hanya obatnya flu saya minum obat flu kemudian saya kerja sampai jam 12 saya pulang istirahat karena istirahat badannya kurang enak saya disarankan sudah sekarang di rapid antigen oh iya saya di rapid antigen di rumah ternyata hasilnya positif karena hasilnya positif rapid antigen kemudian dimantapan lagi dengan swab PCR ya swab PCR cuma swab PCR karena sudah sore jadinya kan hari pagi-hari berikutnya kamis pagi ternyata juga positif ketika itu positif ya saya otomatis banyak wartawan banyak yang tanya segala macam mudah ya nanti akan membuat anhaja press release ya kan press release yang itu akhirnya tersebar kemana-mana itu untuk memberikan jawaban kepada para masyarakat wartawan yang tanya-tanya ya inilah saya kena positif setelah kami menjalani rapid test dan kami menjalani PCR swab begitu Pak ceritanya Pak Putri baik terima kasih banyak Bapak sudah berbagi kepada kami nah setelah dinyatakan positif itu Pak Bupati bagaimana kemudian kelanjutannya untuk melakukan isolasi mandiri untuk memutuskan seperti itu dan juga tanggapan keluarga seperti apa betul jadi kamis jadi dua hari lusa dua hari yang lusa yang lalu kamis pagi kan hasil hasil PCR swab kan keluar dari RSUD kemudian dokter spesialis dalam datang ngecek kami fisik di rumah seolah fisik semua sehat kanan daerah baik kemudian juga kami mulai di cek torak lagi dengan cara status sosok kemudian kemudian kami di cek juga pada oksigen di darah normal pakai yang lewat jari itu cuma disarankan ini Bapak untuk nanti di anu saja nanti di foto ronsen sama di scan toraknya oh ya gak apa-apa kami kan ambil waktu yang agak longgar jam 1 biar nanti tidak rame rumah sakit ketika kami di cek dengan foto ronsen di torak di dada kemudian kami di scan itu hasilnya bagus semuanya bersih tidak ada apa ya mungkin tidak ada infeksi di dalam paru-paru kami itu yang terjadi sehingga karena kami merasa secara mediknya itu fisik saya masih bagus dan saya tidak merasakan apa-apa hanya kemarin sedikit rasa flu udah aku tak isolasi mandiri di rumah saja kalau akan rumah sakit rumah sakit dimana-mana baru agak penuh ya nanti digunakan oleh orang yang lebih membutuhkan jangan gitu baik-baik jadi memang untuk kondisi Pak Bupati SP sendiri saat ini memang sudah cukup untuk dengan isolasi mandiri di kediaman tidak memerlukan fasilitas kesehatan betul bahkan saya kemis itu langsung kemis pagi kami sudah dikasih obat macam-macam obat untuk covid itu dengan dosis agak tinggi vitamin C kami dosis seribu kemudian kami kasih multifadil vitamin kemudian juga yang lain itu dengan saya minum segala-sekali kan badan saya sudah ringan menjadi enak ya sudah aku otomatis ketika siang ditawari Bapak untuk istirahat di ICU RSUD apa istirahat di rumah aja nanti kalau ada tanda-tanda gejala-gejala yang kurang baik nanti saya baru meluncur rumah sakit sampai hari ini sampai hari Sabtu Alhamdulillah kami masih situasinya masih sehat dan mudah-mudahan nanti sampai berikutnya kami tetap sehat gitu Bapak dengan segudang aktivitas yang sebelumnya dilakukan lalu melakukan isolasi mandiri apa saja kegiatan dalam isolasi mandiri yang mungkin bisa dibagikan adakah tips-tips khusus dalam mengisolasi mandiri agar imunnya tetap bagus gitu Pak Bukerti yang pertama kan begitu saat dinyatakan positif covid semua orang pada tanya udah daripada nanti saya langsung mengadakan press release lewat instagram kami sehingga masyarakat bisa mengetahui akhirnya itu menjadi berita yang lebih luas kemudian saya di rumah tipologi saya kan tipologi orang optimis saya kan saya di rumah nyaman-nyaman saja tidak ada rasa khawatir apa-apa saya menjalani kegiatan kegiatan di rumah hanya saya tidak batasi di kamar saya sendiri kemudian ruangan-ruangan ini sampai orang-orang tidak pada biasanya lulang masuk mereka tidak masuk kemudian saya juga tahu diri biasanya saya di pendopo depan saya tidak ke pendopo hanya saya di samping rumah di sebelah barat rumah ya nanti yang lain nanti untuk kegiatan-kegiatan mereka tidak ketakutan prinsipnya sebetulnya seperti itu betul betul lalu bagaimana dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan Pak Bupati berarti semua serba online saat ini Pak Bupati ya jadi sebetulnya kami selama pandemi ini sedang meningkat betul kami hampir kegiatan-kegiatan di kantor rakor PIM kemudian rapat ini rapat ini semuanya kita lakukan dengan cara daring dengan cara kita menggunakan IT kami sudah kami punya Sleman Smartroom jadi yang itu ruangan untuk pertemuan untuk kami kemudian itu sebagai sentralnya untuk kita rapat yang sedang dengan cara daring itu berjalan dengan bagus kemudian ketika saya ini sedang sedang mengadakan isolasi mandiri di rumah artinya pekerjaan itu dengan adanya PKPM yang dari Pak Mendagri itu kan orang itu diperintah untuk yang kerja di kantor hanya 25% yang 75% bekerja dari rumah saya ini sekaligus saya mempraktekan dari rumah jadi kerja dari rumah dari kerja dari rumah semuanya bisa kita selesaikan ketika ada surat-surat yang penting ketika ada produk-produk produk-produk regulasi itu ya dari kurir dari kantor diantarkan sekaligus sekarang saya taruh dengan ini nanti diambil lagi sebegitu kemudian kalau kaitannya dengan perintah-perintah bisa sekarang kan perintah bisa lewat album lewat whatsapp dan seterusnya kan bisa begitu jadi sekarang artinya walaupun kita kerja dari rumah pekerjaan itu tetap berjalan dengan baik jadi kegiatan sebenarnya tidak jauh berubah ya Pak ya seperti biasa ya betul hanya biasanya di kantor sekarang ini kita berada di api rumah betul Bapak berkaitan dengan Pak Bupati sendiri yang terpapar begitu usai divaksin kemudian banyak rumor yang namanya netizen masyarakat ya Pak Bupati yang mengatakan bahwa disebabkan oleh bahan vaksin yang kemudian vaksin adalah berupa virus yang dilemahkan yang kemudian justru dapat menginfeksi nah ini perlu diluruskan sepertinya Pak Bupati nanti dijawab setelah setelah jodoh pariwara berikut ini baik pemirsa tetaplah bersama kami sesaat lagi JPM Stream sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Mirwana TV BTV Pond TV Pond TV Pond TV Magelang TV Get your JPM Stream Apps Now orang-orang masyarakat menganggap ini adalah penyebab terinfeksinya Bapak Bupati silahkan virus yang sudah matikan itu tidak akan membuat dampak untuk namanya kipi ya kalau orangnya ya betul istilahnya bahasa indahnya kipi itu penyebab dari adanya virus itu kemudian virus yang mati itu bisa hidup lagi bisa menimbulkan penyakit itu tidak ada jadi virus yang sudah dimatikan itu tidak mungkin tidak akan hidup lagi jadi ketika sudah mati artinya hanya ketika kami divaksin itu baik kata dari para ahli virologi kemudian ahli kaitannya dengan virus kemudian ahli kaitannya dengan vaksin begitu vaksin itu dimasukkan dalam tubuh itu tidak langsung serta-merta saat itu juga bereaksi betul-betul para ahli yang mengatakan bereaksinya setelah dua minggu ada setelah tiga minggu itu baru-baru bereaksi membentuk kekebalan tubuh nah mungkin saya saya kan Mbak E kan bisa tahu Mbak Kuteri tadi saya divaksin hari hari tanggal 14 kemudian saya minggu sudah rapat dengan Bapak Gubernur saya hari hari saya sudah mendampingi Pak Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian hari Selasa kami memasang patok untuk untuk membuatkan jalan tol ini semuanya kami kan berkaitannya dengan masyarakat tidak sedikit ketika di masyarakat itu masyarakat ngajak foto ngajak selfie yang namanya selfie mesti mepet dong Mbak kadang-kadang juga sering Pak Pak dibuka dulu maskernya itu justru disitulah itu terjadi satu apa ya hal yang sangat-sangat sensitif sangat rawan ketika kita selfie-selfinan kita buka masker itu jadi itulah kita sehingga gak ngerti saya itu dapatnya dari mana saya memang saya gak ngerti hanya saya terasa mulai hidung saya tersumbat kanan-kanan kedua kanan kirinya itu kan ketika hari Senet hari Senet itu diwandingkan dengan hari Kamis itu berarti kan sama dengan 4 hari setelah kami divaksin kemudian juga kami setelah pagi kami sudah mau lari sudah kaki-kaki saya itu sudah gak nyaman kemudian sampai hanya jalan itu kan ada saya pikiran saya hanya ada flu biasa ini karena ada flu biasa saya minum obat untuk obat untuk menyembuh raksa flu itu kemudian yang terjadi adalah ternyata covid jadi setelah orang disuntik vaksin itu kata ahli-ahli kaitannya vaksinologi atau kemudian ahli-ahli kaitannya virus itu vaksin itu tidak langsung bergerak di badan seseorang itu baru bisa bergerak paling cepat seminggu berikutnya atau setengah bulan berikutnya maka setengah bulan berikutnya sebenarnya kita akan di vaksin yang kedua itu kan begitu sehingga itu yang terjadi supaya apa kami memberikan belajaran pada masyarakat ya bukan karena saat disuntik terus akhirnya virusnya yang mati tadi jadi hidup ditunggu satu kan tapi itu karena kami kemasukan berikutnya ketika itu belum reaksi dan itu jadikan seperti itu urut-urutani mbak betul betul terima kasih sudah mengkonfirmasi keresahan masyarakat yang mungkin dirasa untuk saat saat ini kan masih sedikit ada keraguan tentang vaksinasi begitu ya bapak ya dimana pak bupati sendiri juga akan dijadwalkan mendapatkan vaksinasi yang kedua begitu kan lalu sebenarnya tadi menurut penjelasan pak bupati juga sebenarnya vaksinasi itu adalah memberikan proteksi ekstra terhadap tubuh sehingga pak bupati juga tidak mengalami gejala yang cukup serius mungkin bisa dikatakan seperti itu dan juga bukan pengganti kalau dulu 3M sekarang 5M mungkin ya pak bupati bukan pengganti untuk tidak memakai masker atau mencuci tangan dengan wajah jarak seperti itu kan bapak iya ya jadi sudah di vaksin kita harus tetap itu melaksanakan itu kita cuci tangan pakai sabun kita pakai masker kita juga apa itu jaga jarak itu harus tetap kita melaksanakan tapi juga kita pula hidup sehat kita tetap jalan kan begitu betul betul bapak untuk strategi sendiri pak bupati mungkin bisa sedikit memberikan update terkait kondisi terkeni di kabupaten Sleman mungkin strategi dalam pencegahan dan juga penekanan angka pertambahan terpapar positif seperti apa ya sekarang kan di kabupaten Sleman kan kita ikuti Jogja Jogja Raya, Solo Raya, Semarang Raya ini kan sepanjang ikuti PKPM dan Pak ya betul kita mengikuti itu hanya kita bagaimana ketika kita kegiatan masyarakat kita kita upayakan untuk agak dikurangi itu ya kami laksanakan dengan sebaik-baiknya karena dengan perkembangan COVID yang banyak ini kita semuanya harus sadar bahwa COVID yang ada di sekitar kita itu masih ada kalau kita lengah mari kita akan kena saya bergaduh itu Bapak juga di kabupaten Sleman untuk penanganan COVID juga melibatkan influencer ya Bapak Bupati seperti dokter Tirta begitu mungkin ini bisa jadi contoh juga untuk daerah-daerah lain begitu Pak Bupati ya dokter Tirta kan bareng sama saya untuk anggota Pak untuk vaksin ya itu satu tempat dengan saya beliau kan diundang di kepresidenan untuk juga vaksin hari pertama tanggal 13 itu beliau mengatakan kami sudah diundangkan Bupati Sleman untuk kami untuk divaksin pada tanggal 14 sudah dari menteri mengatakan sudah Pak dokter Tirta di Sleman saja artinya kan dokter Tirta justru pengen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ditingkat bawah lewat puskesmas oh oke baik-baik jadi sebenarnya melibatkan influencer juga penting ya Pak untuk kondisi saat ini ya baguslah untuk memberikan semangat memotivasi pada warga masyarakat untuk masyarakat tidak ragu-ragu kalau nanti mereka diundang untuk vaksin silahkan mereka pada ke puskesmas nanti ketika akan divaksin mereka mesti akan dicek dulu memenuhi syarat untuk divaksin apa tidak dicek tekanan darahnya bagaimana kemudian cek suhunya tinggi apa tidak kemudian berikutnya dicek juga diambil darah gulanya normal apa tidak itu kalau nanti semangat normal orang itu akan divaksin tetapi ketika datang mereka salah satu diantaranya melebih dari tabel normalnya tetap mereka di cancel tidak bisa dilaksanakan untuk saat itu begitu Mbak Putri oh oke Bapak di saat ini kan masih banyak keraguan tentang vaksinasi begitu apa mungkin yang ingin dihimbaukan Bapak Bupati SP terkait keraguan masyarakat tentang vaksin ini Bapak oh iya terima kasih Mbak Putri jadi saya kepada makhluk kemasyarakat yaitu di Magelang sana dan sekitarnya tidak usah perlu ragu jadi vaksin itu kan sudah melalui berbagai macam tahapan untuk diuji kemudian dengan diuji insya Allah akan menambah kekebalan tubuh kita daya imun kita akan bertambah itu sehingga nanti ketika daya imun kita segera bertambah adikata nanti ada virus covid masuk ke dalam tubuh kita jumlahnya dalam jumlah yang toleran insya Allah nanti akan kita akan bisa kuat menghadapi kemudian ketika nanti jumlah virus covidnya yang masuk ke dalam tubuh kita sanggir terlalu banyaknya nanti mungkin kita akan jatuh sakit tetapi sakit kita kata para ahli itu nanti tidak sampai separah orang yang tidak dipaksin begitu terakhir mungkin Bapak Bupati SP ada yang ingin dihimbaukan kepada masyarakat tentang menaati protokol kesehatan baik warga yang berada di Kabupaten Sleman atau secara khususnya secara umum mungkin yang berada di Jawa Tengah dan juga di Indonesia terima kasih pada warga masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya kemudian juga di Sleman dan juga padomnya di Indonesia ya kami berharap yang terkait dengan profit ini menjadi tanggung jawab kita besar ketika tanggung jawab kita bersama itu ada melekat pada kita kemudian kita berupaya untuk menanggungi bersama pemerintah pusat mulai di Kabupaten Kota itu sudah bertanggung jawab sampai dikat bawah itu harus direspon positif peran serta masyarakat untuk sama-sama bahwa COVID di Indonesia itu masih bertempatan di mana-mana sehingga ketika orang lengah dalam menjaga protokol kesehatan mereka cepat atau lalu mereka akan kenal karena itu kami mengharapkan untuk mari kita jaga kita secara pribadi-pribadi mudah kita bersih lingkungan kita yang ketiga adalah kita berupaya untuk sadar kalau COVID ada di sekitar kita ada di mana-mana sehingga kalau kita tidak sampai menaksana protokol kesehatan kita pun nanti akan bisa kenal saya kira demikian terima kasih banyak Bapak Bupati SP lekas sehat dan juga tentu memberikan pengaruh-pengaruh positif salam untuk keluarga juga Bapak Bupati terima kasih Mbak Putri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh berikut tadi pemirsa obrolan yang menarik dengan tema kita hari ini yaitu lekas sehat Pak Bupati SP tentu apa yang disampaikan beliau juga memberikan himbauan tersendiri kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Sleman ataupun yang berada di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya tetap menjaga dan juga mematuhi protokol kesehatan bukan hanya sekedar memakai masker saja tetapi juga mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga jarak atau social distancing saya Putri Ramadhani sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati